Magot mesin pengurai Magot BSF mesin pengurai terbaik ciptaan Allah subhanahuwata'ala secara alami mengurai kohe ternak atau kotoran hewan dalam perternakan kita ya teman-teman Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng enjing ya teman-teman selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua dan jumpa lagi dengan saya Susanto BNBG BSF Gombong Di video kali ini saya sedikit akan memberikan motivasi larva Magot pengurai kohe unggas ayam sekitar 3000 ton Yang akan dijadikan pupuk organik dari bekas kohe tersebut ya nanti di treatment di uji coba di lab dan Magotnya untuk pakan unggas ayam itu sendiri ikan dan sebagainya Monggo disimak semoga berguna semoga bermanfaat dan menambah motivasi serta semangat teman-teman dalam berbudidaya Magot BSF Ini ya teman-teman lokasi penampungan kohe atau kotoran hewan ternak unggas ayam boiler maupun ayam petelur setanggerang Banten Ini kohe ya teman-teman yang hitam Untuk jalur tersembunyi jauh dari pemukiman Tapi karena terbawa angin Lama-lama bau ya Mendapatkan komplain dari warga sekitar Jadi beliau Mengajak kami Untuk meng-treatment kohe sekian banyak Agar tidak bau Agar tidak bau Tidak mendapatkan komplain dari warga Maka kami Tim BMUN Indonesia Berusaha membantu penyelesaian masalah ini Dengan men-treatment Pengolahan Kohe dengan mesin pengurai larva Magot Ini sistem Tidak baris berbaris sekitar ukuran 30x30 Sulit untuk meng-implementasikan Dengan larva Magot sebagai pengurai Maka akan kita coba yang sedikit nih sekitar 2x30 Nanti akan kita tebar Dengan larva Magot Dan ditutup dengan terpal Koordinasi-koordinasi berjalan alat Semoga Dimudahkan Dalam penyelesaian Masalah di Sini ya teman-teman Kami Tim Barokah Magot Ubah Nasib Ikan memberikan solusi Ini langkah awal Untuk demonstrasi Untuk demonstrasi Di sekitar Penetasan Pelur Black Soldier Fly Sekitar 100 gram ya Untuk persiapan Setelah nanti udah jadi Di Di Bimegot Larva Magot Pengurai Kohei Tim kami juga membawa Larva Magot Pengurai Sekitar 100 gram pula ya Untuk meng-treatment Ini ya Untuk sampel awal Sekitar 100 gram Larva Magot Pengurai Kohei Yang nanti kita tutup Dengan terpal Untuk contoh awal Nanti hasilnya Bisa kita Reset Untuk Kohei Jadi Kasgot Maupun Magot Pertumbuhannya Karena ini Murni kotoran Hewan Kita Persiapkan Juga Persiapan Asam-asam Amino Formula Khusus Untuk Penghilang Bau Menghancur Maupun Penambah Nutrisi Untuk Kotoran Hewan Alat-alat penunjang Juga Kita Siapkan Baik Kandang Alat Untuk Kosin Nambungan Atau Kelanjutan Stok Edimegot Atau Larva Magot Sebagai Pengurai Kohei Yang Setiap hari Ambil 1000 ton Ya teman-teman Tadi Tadi Sudah sekitar 3000 ton Ketambahan Sampak organik 5 ton Tiap harinya Jadi Perlu Persiapan Yang matang Baik Formula Penghilang Bau Penambah Nutrisi Siapkan Siapkan Gudang Teman-teman Gudang Hasil Nanti Dari Kohei Jadikan Pupuk Panen Magot Tiap hari Langkah Berikutnya Tumpukan Kohei Kita Buat Step Baris Berbaris Teman-teman Agar Mempermudah Penaburan Larva Magot Pengurai Kohei Ini Karena Kemarin Loss Dan Penyemprotan Awal Formula Penghilang Bau Kita Dibantu Dengan Tim Dari Mobil Damkar Mobil Pemadam Kebakaran Kita Masukkan Formula Dan Mereka Yang Menyemprotkan Karena Begitu Banyak Bau Amoniak Sangat Menyengat Sekitar Ketinggian Sekitar 50-60 cm Teman-teman Dengan Lebar Maupun Panjang Sekitar 30x30 Ini Penyemprotan Formula Penghilang Bau Bau Agar Tidak Tidak Komplen Ini Hasilnya Teman-teman Setelah Ditreatment Kohei Dengan Formula Penghilang Bau Dan Dimakan Magot PSF Media Jadi Remah Sekali Teman-teman Ini Walaupun Sedikit Masih ada yang menggumpal Cuman sudah tidak keras lagi Ini Hasilnya Nanti Di Uji Lab Demikian Ya Teman-teman Sedikit Pengaplikasian Larva Magot Pengurai Kohei Ternak Yang Bertonton Semoga Menginspirasi Semoga Bermanfaat Dan Menambah Semangat Teman-teman Dalam Berbudidaya Magot PSF Begitu Banyak Manfaat Yang Kita Dapatkan Apabila Kita Berbudidaya Magot PSF Salam Uget-Uget Sejahtera Para Peternak Bersih Indonesiaku Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima kasih telah menonton!